Halo, Assalamualaikum sahabat muslimah. Kembali lagi bersama aku, Anya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa orang takut menikah dan juga cara untuk mengatasinya. Tapi sebelum masuk ke videonya, yuk like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa untuk kunjungi website muslimadaili.com. Oke deh, kalau udah, yuk kita masuk ke videonya. Sahabat muslimah pada saat ini tentunya pasti pada sering kan melihat di media tentang para artis lah atau selebgram lah yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Tentunya hal ini mempengaruhi banyak pihak. Entah ada orang yang menjadi terdorong juga untuk melakukan pernikahan, tapi juga ada loh yang malah justru jadi takut untuk menikah. Biasanya perasaan ini tuh dialami oleh orang yang sedang di usia remaja akhir atau sekitar 20 tahunan. Nah, kalau misalkan sahabat muslimah juga sedang merasakan ketakutan tentang pernikahan, kalau bisa sih jangan langsung diamini atau langsung diyakini ya. Karena bagaimanapun juga pernikahan dalam Islam merupakan hal yang sunnah atau baik untuk dilakukan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang alasan-alasan kenapa orang biasanya takut menikah dan juga cara untuk mengatasinya. Yuk, simak lebih lanjut. Yang pertama adalah takut untuk salah pilih pasangan. Nah, tentunya kalau misalkan kita melakukan pernikahan kan ingin pasangan yang kita nikahi itu untuk seumur hidup dan sampai akhir hayat gitu kan ya. Nah, tapi sayangnya manusia itu nggak ada yang sempurna, begitu pun dengan kita. Jadi, kalau misalkan kalian sedang mengalami hal yang seperti ini juga, lebih baik kita mulai dengan mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Karena diri kita tentunya adalah cerminan jodoh kita. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita cari tahu dulu nih tentang calon pasangan kita. Cari tahu visi-misinya tentang pernikahan seperti apa dan juga kelebihan, kekurangannya, apakah masih bisa ditolerir atau tidak. Tapi yang perlu diingat juga, pernikahan itu bukan hanya tentang kebahagiaan saja, tetapi juga tentang menerima dan juga melengkapi calon pasangan kita. Yang kedua adalah merasa trauma. Nah, pasti ada juga kan orang-orang yang di sekitarnya itu atau bahkan mungkin orang tuanya yang mengalami perceraian atau gagal dalam berumah tangga. Nah, tentu hal ini menjadi wajar kalau misalkan mereka memiliki pandangan buruk tentang pernikahan. Tapi yang perlu diakini adalah bahwa pernikahan itu tidak selalu berakhir buruk dan justru bisa menjadi salah satu proses pendewasaan bagi suatu individu loh. Nah, kalau misalkan kalian emang merasa trauma yang sangat parah gitu ya, ada baiknya konsultasikanlah ke psikiater atau mungkin psikolog. Karena kalau trauma ini menjadi lebih parah, bisa berdampak ke hal-hal lainnya. Yang ketiga adalah merasa dirinya udah nggak perlu pasangan. Nah, biasanya ada nih orang yang seperti ini karena dia udah terlalu nyaman untuk hidup sendiri dan juga merasa kehidupannya ini udah settle dan bahkan mungkin financialnya udah cukup stable. Makanya mereka memutuskan untuk nggak menikah dan justru merasa kalau orang baru dalam hidupnya ini hanya akan menghancurkan plan hidup ke depannya. Kalau sahabat muslimah merupakan salah satu orang yang memiliki perasaan seperti ini, coba deh yakini kalau misalkan kehidupan itu tidak ada yang pasti, tentunya terus berubah-rubah. Dan juga Allah SWT tentunya sudah memiliki rencana yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Nah, siapa tahu nih pernikahan yang kalian akan lakukan bisa membawa kebahagiaan dan juga membawa rezeki yang baru lagi. Kemudian yang keempat adalah merasa takut kalau pasangannya itu akan berubah. Nah, tentunya ini hal yang wajar tapi sebagaimana yang udah aku bilang tadi kalau misalkan kehidupan itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa meramal bagaimana ke depannya. Jadi hal ini merupakan hal yang wajar karena manusia itu terus berubah dan juga terus beradaptasi untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Nah, jadi yang penting adalah kita pelajari nih cara untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan itu seperti apa, agar pada akhirnya bisa tercipta mutual understanding atau kepemahaman dari kedua belah pihak. Kemudian yang kelima adalah merasa belum cukup finansial, di mana mereka merasa kalau misalkan mereka menikah nih justru malah akan bercerai karena masalah keuangan dan juga hanya akan menjadi beban keluarga. Nah, kalau misalkan kalian sedang berada di fase ini atau sedang mengalami permasalahan seperti ini, ada baiknya coba deh komunikasikan dulu permasalahan ini ke pihak keluarga. Pihak keluarga pasangan kalian dan juga keluarga kalian agar pada akhirnya bisa bertemu jalan tengah yang sesuai. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang alasan-alasan kenapa orang menjadi takut untuk menikah dan juga cara untuk mengatasinya. Semoga sahabat muslimah setelah menonton video ini jadi lebih percaya tentang pernikahan dan juga lebih meyakini kalau misalkan pernikahan merupakan suatu hal yang baik. Dan ada baiknya juga untuk disegerakan kalau misalkan memang sudah merasa mampu dan juga sial. Oke deh, sampai situ aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga kunjungi website muslimahdaily.com. Sampai sini aja untuk pembahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah! 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 selamat menikmati